Tapi paling penting untuk kita adalah ketika hari ini kita meraihkan rapat LP3D dan berdapatan dengan perayaan peringkatan Santa Cecilia Klinum Paduan Suara Entahlah disetting atau tidak setting, tapi itu sudah cukup menunjukkan kepada kita Tuhan itu mencintai kelompok Paduan Suara yang ada di NTV Benar kan? Amin Bukan karena kemarin juga mengikut lomba terakhir dan menggondol banyak telah Tetapi karena dengan cara itu telah menunjukkan kepada dunia NTV Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Inilah Tuhan Pada waktu itu Yesus dibalik Yerusalem dan masuk ke baik alam Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ Ia berkata Ada tertulis Rumahku adalah rumah doa Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun Tiap-tiap hari Yesus mengajar di baik alam Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat Serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia Demikianlah Sabda Tuhan Terbujilah Kristus Rumah, saudara, rakyat, bapak, ibu, saudara, saudari Adik-adik, saudari yang saya kasih doa Tuhan Ada tiga hal yang dapat kita maknai dari perayaan hari ini Terkait dengan kita rapat evaluasi dan pembentukan kepengurusan baru LB3D LB3D itu kepacarannya apa ya? LB3D LB3D Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Vesparani Katolik Daerah Mengadakan di setiap daerah ada katoliknya Kita bersyukur karena ada katolik di NDB Bukan karena kebetulan tapi Tuhan punya rencana di dalamnya Karena juga kita mengerti dan memahami bahwa LB3D ini KAD ini baru muncul di tahun-tahun terakhir ini atau saat-saat terakhir Itu yang pertama Kenapa kita mengadakan rapat ini pada saat kita dan gereja memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir, pelindung paduan suara Kenapa tidak kemarin, kenapa tidak besok Tentu Tuhan mau menyampaikan sesuatu Yang kedua Terkait dengan Santa Sisilia yang diberi gelar sebagai martir dan perawan Padahal dia sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Valerius Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang sudah menikah Tentang perawan Bisa tahan kan? Pertanyaan sederhananya Untuk apa menikah Kalau masih bisa menjaga keperamanan Dan apa arti keperamanan dan kekuatan Santa Sisilia itu Untuk kita dalam konteks paduan suara Yang ketiga Ketika menghadapi sebuah kenyataan yang tidak mungkin kita alami Atau mungkin yang membuat kita tidak pernah ingin mengalami hal itu Tetapi harus melakukan dan menghadapinya Apa tips yang dapat kita lakukan? Inilah tiga hal yang coba kita maknai Berdasarkan sejarah hidup Santa Sisilia Mungkin juga penggulatan dan perjalanan kita dalam kelompok LP3KAD ini Juga dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar Kita mulai dari yang terakhir Bagaimana kita menghadapi sebuah kenyataan yang mungkin tidak mungkin harus kita hadapi Atau terpaksa harus kita hadapi Karena ini kita bisa dihindari Santa Sisilia ketika masih muda dia sangat cantik Dia anak orang Italia Dan orang tuanya sudah menggadang-gadangkan untuk dia menikah dengan seorang laki-laki kakir bernama Valerius Tapi hatinya baik Ibunya meminta supaya dia menikah dengan Valerius Sebenarnya dia tidak ingin menikah Karena dia mau menikah dengan Kristus Tapi karena dia tidak ingin mengecewakan dan menyakiti hati ibunya Dia menerima untuk menikah dengan Valerius Sampai pada hari pernikahan Yang dia lakukan Dia terus berdoa dan bernyanyi lagu-lagu rohani Singkat cerita mereka menikah Setelah menikah mereka diberikan sebuah kamar pengantin baru Ketika sudah sampai di kamar Dia bercerita dan mengatakan kepada Valerius Hai suamiku yang saya sayang Kalau engkau betul menyayangi saya dan mencintai saya Coba dengan apa yang saya mau katakan Silahkan Dia bilang Saya punya malaikat Kalau kau tidak menyentuh saya Sebelum saya mengatakan boleh Kau akan mendapat sebuah rahmat Dia bilang Iya apa itu Kau bisa dibaktis Kalau kau sudah dibaktis Kau akan melihat Seorang malaikat yang akan menjaga saya itu Lalu pergilah mereka dibaktis di bus kubur panas Kalau tidak salah Benar kan Saya tidak mau tanya Lalu pastikan di lupa juga Kemudian Ketika sudah dibaktis Dia pulang ke kamar Dan di kamar Sisilia sedang berdoa Dan dia melihat Di tempat dimana Sisilia sedang berdoa Ada satu orang malaikat sedang berdiri Dengan memegang dua bunga Satu untuk Valerius Satu untuk Sisilia Valerius langsung percaya Akan hal itu Kemudian Mereka sudah menikah Tapi tidak tidur bersama Dan terjadilah sebuah kekacauan Pembunuhan Oleh Kaisar di Italia Dan mereka Sama-sama berjuang Untuk menguburkan orang-orang yang dibunuh Oleh Kaisar itu Sampai akhirnya juga mereka ikut dibunuh Ini kenyataan Yang tidak mungkin harus dihadapi Dan mau tidak mau Harus dihadapi Tapi bagaimana tips Untuk menghadapinya Mungkin dalam konteks Paduan suara Kita bisa bertanya Ini perlombaan seluruh Indonesia Ini bukan abal-abal Yang melibatkan orang-orang Yang memang hebat-hebat bernyanyi Siapa tidak tahu Kalau orang Ambon dan Manalo Itu punya suara bagus Siapa tidak tahu Kalau orang Medan itu punya suara bagus Siapa tidak tahu Kalau dari timur Lebih bagus dari kita Yang tercecer dan terlempar ke MTB Kita ini kan Batu yang dibuang dari Flores Dan dari tempat-tempat lain Tapi Tuhan mengubatikan Menjadi batu sendiri disini Jadi kalau dilihat Dari konteks yang lebih global MTB itu tidak ada apa-apa Yang untuk lomba nyanyi Kalah jauh Siapa ada penyanyi hebat Orang Katolik dari MTB Yang sudah naik galuh Siapa? Belum Tapi Kita diberikan kesempatan Untuk itu Dan kita sudah membuktikan Terakhir di Kupang Dapat-apat kodolah Artinya Empat 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 Emas Dari MTB Yang mungkin dalam pandangan orang Mungkin ada orang Katolik Tapi Katolik-Katolik terjeceh Tapi dengan kita tampil Bahkan dengan menggondol emas Sudah cukup untuk menunjukkan Bahwa Kita hebat Kita bisa Hal yang tidak mungkin terjadi Dengan kita Terjadi Kenapa? Inilah pesan dari Santa Cecilia Apapun bentuk Kegiatan gereja Dan perjuangan Pidu Kalau dilakukan dengan doa Dan menyanyi lagu rohani Pasti itu yang membuat Hal yang mustahil Jadi tidak mustahil Persis seperti yang Di alami Santa Cecilia Dia tetap menikah Walaupun dia tidak Pilih menikah Dan terjadi Maka mereka tidak bersetubuh Karena Waktu dia menikah Dia banyak berdua Dan Bernyanyi Makanya Bapak ibu Para suster dan doumu Jangan main-main Dengan bernyanyi Dan berdoa Tentu bukan hanya Bernyanyi saja Karena di depan bernyanyi Ada berdoanya Kalau bernyanyi saja Biar kau hebat Bagaimanapun Bisa Harus ada doanya Sehingga ada bahasa Kuih berdekan Takbis orang Yang bernyanyi baik Sama dengan berdoa Kedua kali Dasarnya doa dun Bukan dasarnya Nyanyi Dan saya pikir Inilah yang membuat Kita itu Bisa tampil Dan tampak hebat Mungkin juga kita ingat Cerita tentang Orang-orang penyanyi hebat Seperti Diodra Benda-benda Nanti bisa lihat Saya punya tiktok Atau ini Ketemu Diodra Keluar sama dor Saya juga tidak tahu Diodra itu sebelumnya Tapi karena Ada yang pesan Romo Kalo ketemu Diodra Tolong Apa namanya Dipak Begitu Baru saya tahu Diodra itu Seorang penyanyi hebat Yang lagi tenar Di GDK Karena ada orang yang pesan Yang saya tahu Selama ini Saya ada penyanyi Penyanyi Youtube Sama Romo Agus Sama Romo Dedy Kita kan penyanyi juga Tapi penyanyi Youtube Di jaman Pandemi COVID Setelah itu Sudah tidak tenar lagi Dan pasti ada Yang tidak Bagi profesional Nah Ketika itu Saya cari tahu Ternyata dia ini Dibesarkan Dengan menjadi penyanyi Masmur di Perukinya Jadi Bernyanyi Karena berdoa Berdoa Untuk bernyanyi Akan membuat Hal yang mustahil Jadi tidak mustahil Kemudian kita juga Perlu Bertanya tentang Bagaimana seorang Sudah menikah Tapi tetap ramahnya Cintra itu Sudah cukup Untuk memberikan jawaban Bahwa yang mustahil Bagi manusia Selalu tidak mustahil Bagi anak Yang penting Punya iman Yang penting Berdoa Yang penting Penyanyi Penyanyi lagu Ruhani Kita ini Suka teruki Lagu-lagu pop saja Tapi jangan lupa Lagu Ruhani juga Itu ya Pak Gordia Kan Pak Gordia juga Suka teruki Sama Ruhani Jangan nyanyi Nostaliasan Ya sesekali Nyanyi lagu Ruhani Juga perlu nyanyi lagu Ruhani Ya rumuhnya mana Rumuh Abel Biar Ada dua kali Berdoanya Jadi Kenapa Valerius Coba bayangkan Kita ini pada umumnya Laki-laki Kita ulang Sudah ada di sekamar bersama Dan ini perempuan Yang sudah dari dulu Kita hidang-hidangkan Dan sudah ada Di dalam kondisi Yang memang Dalam segala hal Bisa melakukan apa saja Tapi bisa direm Merem gairah laki-laki Bapak ibu pasti lebih tahu Seperti apa susahnya kan Karena ini mereka Apa Ege Mereka Pak Lexi Mereka tahu Sebagai seorang laki-laki Kalau memang Sedang lagi pingin Dan direm Oleh kamu punya pasangan Apa yang terjadi dengan kami Menurut cerita orang Pasti stress Dan Valerius Berada di kondisi Seperti itu Sudah menikah Tidak dikasih jantan Bahasa kasarnya Sudah menikah Tapi tidak dikasih jantan Semalam coba Jadi bayangkan Masih-masih Tapi kembali ke Ternyata memang Kekuatan iman Kekuatan doa Kekuatan doa Dua hari itu Bisa Membuat hal yang tidak mungkin Menjadi mungkin Dan cerita tadi Sudah cukup Untuk mendukung Yang kepada kita Apa artinya Keperamanan Valeria Ketika dia sudah menikah Lagi-lagi Kita mencampur Tanungan Dan karena ada malaikat Yang selalu menjaga Dan melindungi Kita juga dalam Menyanyi Bapak Ibu Kita boleh punya Suara bagus Kita punya Kode teknik Vokal yang bagus Tapi kalau kita tidak Percaya ada malaikat Yang menyertai kita Dalam menyanyi Itu bisa gagal Kamu punya Kontingen Kelilaku Malaikatnya Mungkin dalam diri Rumuh Mantan deken Karena kebetulan Dia juga seperti Malaikat Segetikin Makanya ada Malaikat yang Menyertai Rumuh Florence Mariulu Yang pertama Apa yang pertama tadi Ketika kita Melakukan pertemuan PP3 AD Pada saat kita Memperingati Santa Cecilia Tuhan mau bicara Apa kepada kita Yang pasti Kalau Tuhan Yang mengsetingkan Sesuatu Itu akan Sangat so sweet Dan itu Yang kita alami Seperti yang saya Katakan di bagian Pengantar Mungkin saja Tidak kita Bayangkan Bahwa hari ini Pas kita rapat Memang sedang Meraihkan Pengantar Santa Cecilia Saya sendiri Juga ketika Melihat kalender Lalu melihat Jadwal hari ini Lalu saya paham Bukan paham sih Kaget Kok bisa ya Hari ini Saat kita Bicara tentang Paduan Suara Nasional Kesebaran Gereja sedang Meraihkan Santa Cecilia Saya pikir Bapak Ketua Tidak pernah berpikir Tentang Dan membayangkan Syukur Kalau memang Waktu merencanakan ini Sudah ada Pemikiran seperti itu Berarti ada Malaikat yang Bekerja di dalamnya Tapi kalau tidak Seperti saya juga Saya kandung dengan Keputusan Al ini Yang memberikan kita Kesempatan itu Mengadakan rapat Pada hari ini Dan Bapak Ibu Susah undangkannya Pada Romo Untuk rapat Dalam sekejap Dan menesat Tapi coba lihat Pada pastur politik Semua ada Mungkin karena Dikasih 3 pesawat Mungkin mereka cepat Tapi lagi-lagi Ini cara kerjaan Tuhan untuk membuat Tuhan untuk membuat Hal yang tidak Mungkin bagi kita Selalu mungkin bagi Allah Maka pesannya Bapak Ibu Dalam konteks Indonesia Di Pesparani Mungkin NTB Dalam arti orang katolik Tidak ada apa-apanya Tapi Tuhan akan selalu Membuat yang kecil Menjadi besar Kalau kita percaya Dalam iman Kalau kita terus berdoa Dan kita bernyanyi Sebagai sebuah doa Dan berdoa Untuk bernyanyi dengan baik Saya rasa Walaupun kita mungkin Menjadi kumpulan Batu yang terbuang Biasanya Oleh Tuhan Batu yang terbuang Akan menjadi batu seni Beberapa hari lalu Saya kaget Waktu KAEG datang Datang bawa surat Dan agenda Ribut sekali Di gerja ketolik Pagi-pagi Banyak sekali Suara ibu-ibu Saya sendiri juga kaget Ini ibu-ibu Siapa yang dapat ribut Pagi-pagi Lalu KAEG bilang Kamu Siapa di depan Siapa di depan Anak-anak ibu-ibu Berjiribah Saya juga tidak tahu Siapa mereka Saya belum pergi ke sana Karena saya masih Dalam posisi Pagi-jumpah Ternyata Ketika saya Ketika ke sana Di sana Lagi bersuka cita Dan bernyanyi Mulai mendengung-dengung Teman-teman Dari Dinas Kesehatan Kota Matara Saya tanya Kamu datang apa Ke sini Kamu mau latihan Paduan suara Oleh Paleksi Wih Saya punya hati Itu berbunga-bunga Kenapa Karena Demi latihan Paduan suara Mereka yang berjiribah Yang mungkin juga Susah Dan tidak mau Masuk ke lingkungan gereja Oleh Karena paduan suara Mereka datang Dan mau latihan Untuk saya ini Seseorang yang sangat istimewa Tapi kembali Jangan takut Menjadi yang terkecil Jangan takut Menjadi underdog Jangan terkecil Dan underdog Di hadapan Allah Akan selalu Dibesarkan Dan dimuliakan Dan menjalani Apapun Dengan iman Dan doa Semoga Tuhan Memberkan dirinya Amin Amin Dibesarkan